Astagfirullah mas, mas pake air sungai buat kuah bastus, istighfar mas, itu salah, nanti kalau banyak orang yang sakit dimana Kamu tuh selalu aja ikut campur Siti, udahlah kamu tuh gak usah ngurusin dagangan aku, yang penting aku kasih uang bulanan buat kamu Itu kamu buat apa, hah? Ini sayuran mas, tadi beli di pasar Udah udah jangan beli yang mahal-mahal ya, harus hemat, gak bakalan jadi orang kaya kalau boros tuh, udah-udah sana pulang Iya mas Bakso tusuknya udah, tinggal nunggu sampe setengah mateng, habis itu tinggal bikin kuahnya Siti, Siti Iya, kenapa mas? Tolong kamu ambilkan ember yang ada airnya di luar ya Iya mas Kayaknya udah setengah mateng deh, aku angkat deh bastusnya Ini airnya mas, ini air apa sih mas? Kotor gini, terus buat apa sih ini mas? Ini air sungai, tadi pas pulang mas bawa, kamu gak perlu tau air ini buat apa, udah sana, aku mau bikin kuahnya Astagfirullah mas, jadi air kotor ini buat bikin kuah bastus Jangan mas, itu bahaya, nanti banyak penyakitnya Kamu gak usah ikut campur Siti, aku pakai air ini biar rasanya enak Enak apanya mas, yang ada bawa penyakit Mas mending jangan pakai air sungai ini, itu jorok mas, pakai air mateng aja Kamu itu gak usah cerewet ya, ini urusan mas Dan kamu jangan kasih tau siapapun ya, kalau mas pakai air sungai buat kuah bastus ini Kalau kamu ngasih tau ke orang, mas gak akan segan-segan tinggalin kamu Mengerti? Udah, sekarang pergi kamu Ganggu mas aja Meskipun pakai air sungai, rasanya tetap enak kok Apalagi kan aku bisa untung banyak Ini bastusnya bang, totalnya jadi 10 ribu Makasih bang Badrul, ini uangnya Bang Badrul kejualannya disini sih Padahal lebih rame di dekat pos ronda bang Kayak bang Sahrul tuh, dia jualannya laris manis loh bang Saya kalau siang emang disini Tapi biasanya keliling sih, gak di satu tempat aja Kalau bang Sahrul kan emang selalu disitu Oh gitu bang, yaudah saya duluan ya bang Bang, ini bastusnya berapa anerganya? Satunya seribuan, Neng, mau beli berapa? Beli 10 bang, pakai saus sama kecap Oke, siap Neng Nih bastusnya Makasih ya bang, kalau enak nanti saya beli lagi Sama-sama, pasti enak lah Neng Abang yakin, ini bastus paling enak di desa ini Widih, pede banget ya abangnya Awas aja ya, kalau gak enak Pasti enak Neng, percaya deh Lebih enak daripada bakso yang harganya 15 ribuan itu Yaudah, saya duluan ya bang Ternyata disana lebih rame ya Tapi kalau aku kesana, jauh dong dari sungai Aku tahu nih, kalau siang jualan disini Terus sorenya, jualan di deket pos ronda Hah, iya iya Eh, ini kuanya udah mau habis Isi ulang dulu deh Mumpung gak ada orang Nah, udah terisi penuh Nah, kita langsung pergi ke pos ronda deh Bang Syahrul, abang kenapa ngelamun gitu? Lagi mikirin apa bang? Enggak Neng, abang gak ngelamun Cuma lagi keheranan aja Itu, bang Badrul tuh men jualan disini ya Biasanya kan dia jualan keliling Atau di pinggir sungai Mana, rame banget lagi yang belinya Aduh Abang iri ya bang, sama bang Badrul Bang, gak usah iri Ingat, setiap orang itu punya rezekinya masing-masing Ini sudah sore, kita pulang aja yuk Tapi, jualan abang masih banyak Neng Karena hari ini gak laku Maaf ya Neng, hari ini kita cuma dapat pelanggan dikit aja Gak apa-apa bang, kita pulang aja Kita bisa lanjut jualan besok Hari ini mungkin rezekinya lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya Tapi insya Allah, besok dapat rejeki yang lebih banyak Yang penting kita tetap bersyukur Masya Allah Ih, istri abang soleha sekali Yaudah kita pulang yuk Istrinya abang Sahrul gitulah Hehehe Terima kasih ya Eh, itu kok si Sahrul udah pulang sih Hehehe Dia kayaknya pulang karena gak ada yang beli deh Sukurin Pelanggannya aku ambil Nah, sekarang mendingin pulang deh Bastusnya juga udah abis Astagfirullah mas Mas, pake air sungai Buat kuah bastus Isti gepar mas Itu salah Nanti kalo banyak orang yang sakit Gimana? Kamu tuh selalu aja ikut campur Siti Udahlah, kamu tuh gak usah ngurusin dagangan aku Yang penting aku kasih uang bulanan buat kamu Itu kamu buat apa? Hah? Ini sayuran mas Tadi beli di pasar Udah-udah jangan beli yang mahal-mahal ya Harus hemat Gak bakalan jadi orang kaya kalo boros tuh Udah-udah sana pulang Iya mas Punya istri cerewet banget sih Bukannya ngedukung Malah ceramah terus Jadi, selama ini Bang Badul pake air sungai Buat kuah bastus ya Itu artinya dia sudah melanggar peraturan Wah, bahaya nih Gak bener nih Gue harus laporin nih Ke Pak RW Eh, Nek Mau beli bastus, Nek Kamu telah melanggar peraturan terlarang Kutukan akan menghampirimu Nenek bercanda ya Aduh Nek Zaman sekarang masih percaya sama kutukan Hah, main pergi-pergi aja tuh Nenek tua Nggak jelas Tapi serem juga ya Tadi sampai ada petir Ah, mungkin cuma kebetulan aja Badul Saya beli bastusnya 10 pake kecap sama saus 10 lagi pake kecap aja Buat anak saya Siap, RT Nih, Pak RT, bastusnya Ini uangnya Makasih ya, Badrul Yah, sama-sama, Pak RT Saya pergi dulu ya Kenapa malam ini rasanya aneh banget ya Kayak merinding begitu Nah, mungkin karena kecapean kali ya Nah, udahlah Mending tidur Lah, apa ini? Kenapa benda-benda di rumahku melayang? Tunggu dulu ini kayaknya Ada tanda-tanda nih Orang yang melanggar peraturan tentang desa ini Siapa yang melanggar peraturan itu? Wah, ini udah kayak yang dulu pernah terjadi nih Wah, kepalaku sakit Semalam itu benar-benar kejadian aneh Seperti tanda-tanda orang yang melanggar peraturan terlarang di desa Siapa pelakunya ya? Aku harus cari tau lah Pak RW, kemen banget Pagi-pagi udah ngelamun gitu Lagi mikirin apa sih, Pak? Iya nih, biasanya Pak RW pagi-pagi udah jogging Tungguin ngelamun pagi-pagi Saya lagi kepikiran sesuatu Semalam saya ngerasa ada yang aneh Masa tiba-tiba barang di rumah saya terbang? Loh, saya kira itu cuma saya aja, Pak Akhir-akhir ini saya sering merasa aneh setiap malam Barang-barang rumah juga terbang Saya juga mengalami hal yang sama, Pak Ini pasti ada yang melanggar peraturan terlarang di desa kita, Pak Gimana ini, Pak? Mungkin orang yang melanggar itu adalah Bang Badrul Eh, Bang Sahrul Abang kenapa bisa berpikir Kalau pelakunya Bang Badrul Kemarin saya tidak sengaja melihat Bang Badrul Mengambil air sungai yang kotor Lalu dimasukkan ke kuah bastusnya Wah, keterlaluan Bang Badrul Mening kita samperin aja, Pak RW Yaudah, kita samperin, Badrul Tapi saya harap kalian tidak ada yang emosi ya Karena kita tidak punya bukti Yaudah, yaudah, ayo kita pergi Hei Badrul, ngaku kamu Selama ini kamu pakai air sungai kan Buat kuah bastus kamu Iya kan, ngaku deh Tunggu, tunggu, tunggu Ini kenapa kalian datang tiba-tiba Terus langsung nuduh saya kayak gitu Pak RW, ini kenapa? Kenapa saya dituduh kayak gini? Sahrul bilang Kalau kemarin dia lihat kamu ngambil air di sungai Terus kamu tuangin ke kuah bastus kamu itu Benar begitu, Badrul? Kalian jangan asal nuduh ya Nanti itu jatuhnya fitnah Saya nggak mungkin ngelakuin itu Mungkin Sahrul yang sebenarnya ngelakuin itu Maksud kamu apa? Ngomong gitu Perang jelas-jelas saya lihat Bang Badrul ngelakuin itu Hei, jangan sembarangan nuduh kamu ya Wah, aku tahu Kamu sengaja nuduh aku kayak gitu Karena kamu iri kan? Kamu iri karena orang-orang Lebih memilih baso tusuk aku Daripada baso tusuk kamu Ngomong apa kamu, Bang? Saya sama sekali nggak iri sama Bang Badrul Sudah cukup Sepertinya emang Badrul bukan pelakunya Karena kita tidak punya bukti Tapi, Pak RW Sudah Sahrul mungkin kemarin kamu salah lihat Lagi pulangnya jalan bastus Bukan hanya kamu dan Badrul kan Ya mungkin orang lain Lebih baik kita pulang Badrul, saya minta maaf atas kekacauan ini ya Iya, Pak Hati-hati, Bang Sepandai-pandainya Bang menyimpan bangkai Pasti bahunya akan tercium juga, Bang Apa sih? Orang saya nggak salah Nggak jelas kamu tuh Kita lihat nanti, Bang Siapa yang salah? Eh, Bang Ini kok sungai jadi makin merubah ya warnanya Atau aku yang salah lihat? Kayaknya emang berubah warna deh, Neng Ini sungai jadi makin gelap warnanya Ih, makin bau juga Baunya nyengat banget Sepertinya benar Apa yang diomongin orang-orang Kalau ada yang melanggar peraturan terlarang di desa kita, Bang Iya, Neng Abang juga percaya kalau ada orang yang melanggar peraturan itu Semoga kita tidak kena emasnya Ih, baunya makin menyengat Wah, Neng Air sungainya meluap, Neng Hah? Iya, Bang Lalu Ayo kita pergi, Bang Takut keseret Kalian kenapa lari-lari begitu? Kayak habis dikejar setan aja Hah? Air sungainya meluap, Bang Iya, Bang Terus airnya berubah jadi hitam dan bau, Bang Bang, kayaknya benar deh Ada yang melanggar peraturan terlarang di desa kita Tapi siapa? Saya sih yakin kalau orangnya itu Bang Bandrul Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Kalau Bandrul itu pakai air sungai untuk kuah bastusnya Tapi nggak bisa nuduh sembarangan Karena kita nggak punya bukti apapun, Bang Apalagi yang ngeliat cuma Abang aja Kecuali kalau yang ngeliat banyak orang Iya, kamu benar Tapi Abang yakin suatu saat pasti akan terbongkar Siapa yang melanggar peraturan desa ini Iya, Bang Wih, total semuanya jadi 550 ribu Aku untung banyak nih Kalau gini bisa cepat kaya Bang, boleh ngomong sebentar Ngomongnya tinggal ngomong, Siti Nggak usah bahasa-bahasa gitu lah Cepetan mau ngomong apa? Abang abis ini mau bikin bastus Abang, bisa nggak berhenti pakai air sungai itu lagi? Aku mohon, Bang Kita bisa pakai air galon Atau air lainnya yang bersih Jangan pakai itu Bahasa itu lagi Kalau kamu masih mau bahasa itu Mending pergi deh sana Bosen aku dengar kamu bahas itu terus, Siti Tapi, Bang Udah ya, Siti Abang mau ke dapur Tunggu, Bang Aku belum selesai ngomong Cukup, Siti Aku udah mbuak sama ocehan kamu itu Aku juga, Bang Aku juga capek nasihatin kamu Kalau begitu, diam Jangan ikut campur Kamu pikir aku juga nggak capek Dengar kamu selalu cerewet Mempermasalahkan air sungai Yang mas pakai buat kuah bastus Gini ya, Siti Kalau mereka sakit Yaitu urusan mereka Apa urusan sama kita? Hah? Ini bukan soal mereka sakit atau enggak Tapi soal kutukan, Bang Apa kamu lupa soal itu? Alah, itu kan kutukan kuno Udah lama terjadi Jaman sekarang mana ada yang kayak gitu Desa ini udah maju Udahlah, aku mau ke dapur aja Kenapa kamu begitu keras kepala, Bang? Padahal aku khawatir sama kamu Aku nggak mau kamu kenapa-napa Apalagi sampai dapat kutukan itu Hari ini pasti bastusku laku keras Bisa cepat kaya nih Ternyata pakai air sungai Selain untung dalam biaya Juga membawa keberuntungan Pelangganku makin banyak Nah, kan bener Selama ini kamu pakai air sungai Tuh, lihat tuh Buat kuah bastusnya Wah, nggak bener tuh Iya Dan kamu juga secara tidak langsung Melanggar peraturan terlarang di desa ini Udah, menisahkan kita ke rumah Pak RW aja Laporin Eh, kalian asal nuduh aja ya Kita nggak asal nuduh ya Kita lihat Pakai mata kepala sendiri Kalau kamu itu memang menggunakan air sungai Buat kuah bastus Ayo ya, saya letih ya Saya letih ya Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut terus? Kenapa kalian membawa Badrul seperti itu? Gini Pak Selama ini kita curiga sama Bang Badrul Kalau dia pakai air sungai Buat kuah bastusnya Soalnya setelah kita makan bastus Bang Badrul Malamnya itu selalu aneh Dan semua banang yang ada di rumah kita itu Berterbangan Kita seperti di teror, Pak Ya, Pak, benar itu Tadi kita buktiin Pas tadi kita mergokin Bang Badrul yang ambil air di sungai Terus dia masukin ke panci baso tusuknya Benar begitu, Badrul Ampun, Pak, ampun Iya, iya saya yang selama ini ambil air sungai Terus pakai air sungai itu Buat kuah bastu saya Nah, kan dia ngaku, Pak Udah, Pak Usir aja dia dari kampung sini Atau laporin dia ke polisi Ampun, ampun Ampun Saya minta maaf Tolong jangan usir saya dari desa ini Saya janji tidak akan mengulanginya lagi Halah Boong dia, Pak Orang kaya dia mah Mana bisa dipercaya Tadi aja Dia sempat ngelak Kalau dia nggak pakai air di sungai Buat kuah bastusnya Tapi buktinya Sekarang dia ngaku Itu berarti dia pembohong Usir aja dia, Pak, dari sini Iya, usir dia, Pak Gara-gara dia Warga yang makan bastusnya Tiap malam selalu merasa aneh Dan selalu diteror Hidup kita jadi tidak tenang Usir dia, Pak Usir Kalian semua tenang dulu Kita bicarakan ini Bye-bye dulu Gak ada bicara baik-baik Ayo kita langsung saja lapar, Polisi Tapi sebelum itu Dia harus rasain dulu Air sungai yang dia bikin Ke kuah bastusnya Ayo Tolong, tolong lepasin saya Tolong Tolong saya minta maaf Sama semua kesalahan saya Tapi Tolong, tolong Jangan, Ma Jangan Saya nggak mau ngerasain air sungai itu Airnya kotor Kenapa kalian tega ngelakuin ini Pada saya sih Alah, kamu aja tega pakai air kotor itu Untuk kuah bastus kamu Sekarang, terima ini akibatnya Iya Terima ini akibatnya, Badrul Wah, nggak Nggak Jangan Apa itu? Serem sekali wajahnya Itu, Bang, Badrul Wajah dia berubah jadi kerak Ini aja untuk dia Kalian sungguh tega Saya sudah minta maaf Tapi kalian malah mencepurkan saya Itu azab untuk kamu, Badrul Kamu sudah banyak merugikan orang di desa ini Rasain itu Akibatnya jika kamu berbuat curang Dan sekarang rasakan ini Aduh, hentikan Tolong, hentikan Sakit Udah, udah Jangan, jangan Udah, udah Dia udah kena ajab tuh Eh, Badrul Mending kamu pergi dari desa ini Sana pergi Kita nggak butuh warga kayak kamu Iya, Badrul Pergi aja dari desa ini Wajah kamu hungguh menakutkan Orang di desa ini Pasti tidak nyaman Dan rasa takut oleh muka kamu itu Mas Badrul Kasihan kamu, Mas Tapi ini semua sudah sepantasnya Kamu dapatkan Karena perbuatan kamu Semoga kamu menyesali Semua perbuatanmu, Mas Siti Cika Cika Mas Badrul, Cika Mas Badrul kena kutukan Aku nggak tega melihatnya Tadi warga ngelemparin dia Pasti dia kesakitan, Cika Kamu sabar ya, Siti Aku tahu kamu kasihan sama Bang Badrul Tapi mau bagaimanapun Bang Badrul tetap salah Kita nggak bisa membelanya Dan ini ajab untuk dia Kita tidak bisa berbuat apa-apa Iya, Cika Kamu benar Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa Dan aku hanya bisa mendoakan Agar Bang Badrul baik-baik saja Aku menyesal Aku menyesali semua perbuatanku Siti, tolong maafin Mas Mas harusnya mendengarkan kamu Tapi Mas malah keras kepala Wajahku Wajahku Itu semua azab untuk kamu Badrul Karena kamu telah melanggar Peraturan terwarang desa ini Sehingga kamu mendapatkan kutukan Tanggung semua kesalahan kamu Karena sejatinya hidup adalah Bagaimana kamu berbuat Kamu berbuat baik Maka yang baik akan datang kepadamu Begitupun sebaliknya Kamu berbuat buruk Maka terimalah hal-hal buruk yang menimpamu Saya menyesal, Nek Seharusnya saya tidak melakukan itu Saya terlalu terobses untuk menjadi orang kaya Sehingga saya melakukan kecurangan Tanpa sadar saya melanggar peraturan yang ada di desa ini Saya menyesal Apakah saya bisa kembali seperti semula, Nek? Kamu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula Dan kamu selamanya akan tinggal di hutan ini Tidak, saya tidak mau hidup seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya